Sudari dan saudari yang terkasih, mau mengajukan suatu tugas kepada saudara sekalian. Coba renungkan sejenak. Tadi dalam bacaan yang sangat indah, kita berjumpa dengan tiga pribadi. Ada anak bungsung, ada anak sulung, ada ayah. Coba, kau mirip sama siapa? Sama anak sulung, sama anak bungsung, atau sama bapa? Kita lihat, anak bungsung, kurang ajar. Kurang ajar. Hidup tentram, hidup damai, tapi tiba-tiba dia mengajukan suatu permohonan kepada ayahnya. Yang sangat tidak wajar. Bapak, jendati kau masih hidup, aku pengen. Tolong bagilah milikmu, berilah bagian kepada saya. Dan bapak itu, dengan sedih hati, dengan kecewa. Dia memberi apa yang diminta oleh anaknya. Anaknya sudah besar. Tapi dia tahu sebenarnya tidak terlalu bagus. Tapi dia mencinta anaknya. Kemudian anak itu keluar dari rumah. Artinya apa? Artinya keluar dari jati diri. Menyangkal pribadinya sendiri. Keluar. Ke negeri, ke cara hidup yang jauh-jauh. Berfoya-foya. Akhirnya jatuh miskin. Tidak mencapai yang dia harapkan. Pengen ya petualangan, pengen bahagia. Tapi menemukan kesengsaraan, penderitaan, ancaman hidup. Akhirnya anak itu, dalam susahnya, berdoa. Dan kesusahnya, dia mau kembali kepada bapaknya. Dan dia minta maaf. Itu anak sulung. Kurang ajar. Jatuh miskin. Tapi tahu bertobat. Anak sulung. Anak sulung itu tidak bisa senyum. Orang yang rajin. Meraksanakan tugasnya. Kewajibannya. Setia pada tugasnya. Tapi alakadarnya hanya setia saja. Alakadarnya hanya karena itu terlupakan suatu kewajiban saja. Tidak ada kegembiraan dalam hatinya. Maka jangan heran. Ketika dia mendengar sukaria, pesta. Dia ngomel. Kok kenapa ada pesta? Mengapa kita menghadirkan menghabiskan wang dengan pesta? Apalagi kok adik saya yang sudah saya buang. Yang sudah saya tolak. Yang kurang ajar. Kok diterima kembali oleh bapak. Orang itu iri hati. Tidak tega kalau orang lain bergembira dan bertobat. Dia pengen supaya Tuhan selalu menghukum orang yang berdosa. Salah. Dan dia membangkakan diri. Saya orang yang setia. Saya orang yang melaksanakan kewajiban. Tapi sebenarnya anak sulung itu tidak hidup. Tidak hidup. Barangkali lebih mati daripada adiknya. Dia mau bertobat. Barangkali saudara mirip sama anak sulung. Masih ada bapak. Luar biasa bapak. Yang pertama hebatnya adalah kau bapak mau mengutamakan kehendak anaknya atas pikirannya sendiri. Cinta pada anaknya. Tidak melawan anaknya. Memberi kepada anaknya. Kemudian bapak itu mendoakan anaknya. Melihat dia pergi. Melihat bahwa anak itu menempuh jalan yang salah. Diiringi dengan doa. Semoga saja anak saya selamat. Semoga anak saya kembali dengan segera. Dan dia semenari lihat-lihat. Apakah anak itu mau kembali atau tidak. Akhirnya anak itu kembali. Dan bapak itu luar biasa. Merangkul orang yang tadinya mengkhianati dia. Musuhnya dirangkul. Musuh ngomong tentang minta maaf. Senang sekali bahwa kau mau kembali. Kesalahmu sudah saya buang jauh-jauh-jauh. Tidak saya ingat. Malam hari kita berpesta. Itu bapak yang berbelas kasih. Bapak yang tidak suka hitung kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita manusia. Tapi yang berbelas kasih. Itu penumpahannya yang sangat indah. Pilih. Kau barangkali mengatakan saya. Kebanyakan mirip sama anak yang bungsu. Atau sama anak yang iri hati. Yang tidak senang kalau Tuhan mengampuni orang berdosa. Atau dan mudah-mudahan. Kau mengatakan. Saya mau mirip sama Bapak. Saya mau menjadi orang yang berbelas kasih. Saya mau apalagi semangat wujud dalam masa prapaskan ini. Saya mau berdamai dengan musuh-musuh saya. Sudah lama saya tidak berbicara sama anak saya. Sudah lama saya tidak berbicara sama istri, suami saya. Sekarang saya mau merangkul mereka. Mari kita siapkan pesta pascah. Mari kita bangkit bersama-sama. Menjadi sahabat. Menjadi satu keluarga kembali. Semoga saja kita berdamai. Dan meniru kemurahan hati dari Bapak di surga. Untuk senantiasa mengampuni. Pengampunan itu lebih penting daripada ingat dosa kesalahan orang itu. Tidak ada habis semisnya. Tapi mari kita sangat mengampuni. Dan demikian hidup bahagia. Semoga demikian. Juga ber arripan. Terima kasih. Terima kasih.